Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi dengan Krida Info Dan seperti biasa, saya ingin memberikan informasi buat Anda tentunya yang bermanfaat Dan kali ini saya ingin mengupdate perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung Yang saya cek langsung di lokasi Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 Saya akan ngecek langsung mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini Namun selama perjalanan, saya akan membahas mengenai sesuatu yang tentu saja menarik Dan tentu saja menambah informasi buat Anda semuanya mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung ini Baik itu mengenai harga mungkin Harga tiketnya berapa sih? Nah, akan kita bahas nanti Lalu bagaimana kalau misalnya kita bandingkan dengan moda transportasi yang lain Seperti misalnya kereta api konvensional Lalu travel atau bis Lalu bahkan dibandingkan dengan pesawat Bagaimana sih harganya gitu Apakah visible, apakah memungkinkan, apakah profitable, menguntungkan dan sebagainya Kita akan bahas nanti ya Lalu Saya akan membahas juga mengenai latar belakang Dan maksud tujuan di bangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini Apa sih gitu ya Kita akan bahas ini Selama perjalanan Untuk menuju titik lokasi di mana kereta cepat Jakarta-Bandung ini Ada titik proyek pembangunannya Yaitu saya akan Cek langsung Di sekitar Yang berada di Tol Padalunya teman Oke oke silahkan Oke teman Saya akan membahas mengenai latar belakangnya dulu gitu ya Kenapa sih kereta cepat Jakarta-Bandung ini dibangun Oke Ini adalah suatu visi dan misi daripada Pemerintahan kita sekarang Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Bahwa kita secara Jangan panjang Akan Menjadi Negara dengan Ekonomi terbesar kelima teman Kelima di dunia Pada tahun 2045 Akan tetapi Sebagian Sebagian pengamat Bahkan Dari Dari World Bank Sekalipun ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan Masuk ke Tujuh besar Pada tahun 2030 Jadi pada tahun 2030 Kita akan masuk ke tujuh besar Ekonomi dunia Yang artinya sudah masuk ke negara maju teman Nah Tentu saja Kalau negara maju Harus dilihat juga bahwa Moda transportasi adalah salah satu ukuran Salah satu barometer Dimana apakah Indonesia layak gak Itu dianggap negara maju Moda transportasi Atau Moda transportasi umum Di negara itu harus mencerminkan bahwa Itu adalah negara maju Tentu saja Pak Jokowi berpikir Bahwa untuk bersaing dengan negara lain Untuk mencapai tujuh besar dan lima besar pada tahun 2045 Tentu saja harus Dipersiapkan dari mulai sekarang Moda transportasi modern Akomodasi orang Secara cepat Secara modern Nah untuk itu Apabila kita mau bersaing Tentu saja Moda transportasinya harus Diperbaiki Ya secara Modern Baik Salah satu Mega proyek Di jaman Pak Jokowi Tahun 2020 ini Yang sudah dipersiapkan sebelumnya Yaitu adalah Kereta cepat Jakarta Bandung Ada pun dampak Daripada pembangunan ini Sangat luas sekali teman Sangat luas sekali Misi daripada Pak Jokowi ini Salah satunya adalah Setelah 50 tahun Ya Dari hari ini 50 tahun ke depan Indonesia Seluruh kepulauannya Seluruh pulau-pulau besar Baik itu Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bahkan Papua sekalipun Akan ada kereta cepat Di tahun 2000 Kurang lebih tahun 2070 Kalau 50 tahun dari sekarang Itu sudah ada semuanya Nah dipersiapkan dari sekarang Dari hari ini Sama Pak Jokowi Sama Presiden kita hari ini Bagaimana caranya? Tentu saja Dengan cara Alih teknologi Ya Yang dipersyaratkan oleh Pak Jokowi Untuk investor kereta cepat Jakarta-Bandung ini Harus alih teknologi Kenapa Jepang kalah? Karena Jepang tidak mau Alih teknologi Nah untuk itu Pak Jokowi memilih China Yang Mau Mentransfer teknologi Ilmunya Untuk kereta cepat ini Ke Indonesia Tahun 2070 Atau 50 tahun Kedepan Indonesia sudah mandiri Sudah mempunyai Kemampuan Untuk membangun sendiri Ya Tanpa bantuan siapapun Bahkan 50 tahun ke depan Indonesia Menjadi Produsen Atau mengekspor Atau Membangun Kereta cepat Di negara-negara lain Teman Di regional ASEAN Asia Mungkin ya Jadi Indonesia sudah bisa Membangun Untuk orang lain Untuk negara lain Teman Nah itu dia Tujuannya seperti itu Bahwa Pak Jokowi ini Visinya sangat Visinya sangat Betul-betul Melihat ke depan Bahwa Bangsa Indonesia Adalah nanti Bangsa yang diperhitungkan Betul Dari hari ini Ya Makanya kenapa Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Memilih Cina Yang mau Mentransfer Ilmunya Atau Teknologinya Ke Indonesia Satu itu teman Oke teman Sambil membahas Kita Sambil update Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dan sekarang Berada di Kilometer 128 Ya Belum Banyak Perubahan Yang berarti Teman Karena Saya hampir Tiap hari Mengupdate Progres Pembangunan Kereta cepat Sehingga Tidak terlalu Signifikan Perubahannya Sehingga Sambil jalan Saja teman Sambil jalan Saja Sambil melihat Ya Yang jelas Kita akan Membahas Mengenai Bagaimana sih Kereta cepat ini Dibangun Oke Yang berikutnya Teman Bahwa Kereta cepat ini Tentu saja Harus menyerap Tenaga kerja lokal Yang signifikan Teman Yang jelas China Menyanggupi 39 ribu Selama Pembangunan ini Teman China menjanjikan 39 ribu orang Untuk Tenaga kerjanya Ya tentu saja Itu sangat Sangat Banyak Bahkan Kita juga Diuntungkan Dengan Penggunaan Konten lokal Yang Sedang dibangun Saat ini Pabrik Pemurnian Alumina Sebagai bahan Aluminium Teman Di Mempawah Kalimantar Barat Itu sedang Dibangun Pabrik Untuk Pemurnian Aluminium Tentu saja Memerlukan Atau menyerap Tenaga kerja Yang cukup Banyak juga Teman Ribuan Mungkin Yang dibawah Perusahaan PT Antam PT Antam Atau Atau juga Dan juga Inalum PT Inalum Akan Membangun Pabrik Aluminium Untuk Mensuplai Pabrik Rolling Rolling Stock Ada Rolling Stock Itu adalah Pabrik Untuk Membangun Atau Memproduksi Seperti Lokomotif Gerbong Dan Kabin Penumpang Itu Akan Diproduksi Di Indonesia Teman Akan Dibangun Di bawah PT Inalum Dan PT Antam Serta Dari China Adalah China Nalko Dan Sinfa Teman Oke Ini salah satu Progres Teman Berada di Kilometer 130 600 Deretan Pilar Pilar Sudah sering Saya laporkan Walaupun Ada penambahan Tapi tidak Signifikan Teman Tetap Saya laporkan Walaupun Hanya Satu Dua Yang Sudah Menambah Berdirinya Pilar Pilar Ini Oke Saya akan Membahas Mengenai Berapa Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Yang Layak Yang Pantas Yang Tentu Saja Terjangkau Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini Oke Sebelumnya Saya Lihat Dulu Disini Teman Sekali Lagi Saya Tayangkan Bahwa Ini Di Di Interchange Dan flyover Tol Soroja Ya Pembangunan Atau Pemasangan Gilder Masih Berlangsung Pada hari Ini Hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2020 Ini Dia Kondisinya Teman Hampir Tersambung Tapi Masih Belum Nyambung Ya Terlihat Disini Oke Dan Ini Juga Setelah Tol Soroja Terlihat Pembangunan Pilar-pilar Masih Berlangsung Ya Ada Yang Sudah Jadi Ada Juga Yang Masih Rangka Menunggu Pengecoran Dan Ini Dia Teman Ya Oke Teman Balik Lagi Saya Bahas Mengenai Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Berapa Yang Pantas Yang Layak Dan Terjangkau Sebetulnya Kalau Melihat Biaya Itu Sangat Tinggi Teman Sangat Tinggi Mungkin Sekitar 40 Sampai 50 Dolar Teman 40 Dolar Itu Kurang 600 Ribu Seharusnya Kalau Dari Segi Bisnis Teman Kalau Dari Segi Bisnis Itu Sekitar 40 Atau 50 Dolar Antara 600 Sampai Sampai 750 Ribu Tiketnya Namun Demikian Harga Itu Mungkin Akan Dirasa Berat Oleh Masyarakat Indonesia Untuk Itu Nantinya Akan Ada Subsidi Nah Berapakah Yang layak Agar Kereta Cepat Ini Juga Sukses Banyak Penumpangnya Oke Kita Akan Bahas Mengenai Berapa Tiket Moda Transportasi Yang Lain Ya teman Coba Kita Bandingkan Kalau Misalnya Kita Bandingkan Dengan Moda Transportasi Yang Lain Misalnya Kita Bandingkan Dengan Bis Atau Travel Harga Travel Atau Bis Jakarta Bandung Itu Harganya Sekitar Rp90.000 Sampai Rp150.000 Teman Tentu Saja Untuk Waktunya Dibanding Kereta Api Biasa Menggunakan Travel Atau Bus Itu Lebih Cepat Karena Menggunakan Jalan Tol Sedangkan Melalui Kereta Api Konvensional Itu Bisa Menghabiskan Waktu Sampai Tiga Jam Sedangkan Menggunakan Travel Atau Bus Ya Mungkin Sekitar Satu Jam Setengah Sampai Dua Jam Paling Lama Lalu Kita Bandingkan Dengan Pesawat Teman Pesawat Itu Relatif Sama Untuk Waktu Tempunya Teman Antara Kereta Cepat Dengan Pesawat Akan Tetapi Untuk Pesawat Perlu Diketahui Bahwa Naik Pesawat Itu Diperlukan Waktu Untuk Check In Dan Boarding Itu Yang Paling Melahkan Itu Yang Paling Memakan Waktu Apalagi Sering Terjadi Delay Artinya Waktunya Tidak Tepat Sedangkan Kereta Cepat Tidak Ada Waktu Untuk Check In Tidak Ada Waktu Untuk Boarding Kemudian Waktunya Tepat Sekali Teman Jadi Kereta Cepat Ini Nantinya Akan Menjadi Pilihan Utama Nampaknya Teman Karena Melihat Waktu Yang Tepat Kecepat Kecepatannya Kemudian Kemudian Nanti Pelayanannya Dan Harganya Pun Jauh Di Bawah Tiket Pesawat Dan Tidak Jauh Dari Harga Bis Atau Harga Kereta Konvensional Teman Karena Seperti Diketahui Bahwa Kereta Konvensional Pun Misalnya Katakanlah Argo Parahyangan Jakarta Bandung Harganya Antara Rp80.000 Kelas Bisnis Sampai Rp150.000 Eksekutif Jadi Saya Pikir Saya Kira Bahwa Kereta Cepat Nantinya Akan Menjadi Pilihan Utama Untuk Akomodasi Jakarta Bandung Oke Teman Sudah Jelas Mungkin Mengenai Tiket Kereta Cepat Ini Berkisar Antara Rp200.000 Sampai Kurang Lebih Rp500.000 Seperti Bapak Chandra Dwi Putra Mengatakan Bahwa Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Ada Dibagi Tiga Kelas Yaitu VIP Yang Dia Tidak Mengatakan Berapa Harga Untuk VIP Tapi Untuk Kelas Satu Sekitar 22 USD Teman Jadi Sudah Di Bisa Diperkirakan Bahwa Harganya Sekitar Rp325.000 Nantinya Untuk Kelas Satu Dan Untuk Kelas Dua Sekitar 16 Dolar Teman Hal Ini Sama Dengan Yang Disampaikan Oleh PT KAI Bahwa Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Ini Adalah 16 Dolar Konon Katanya Harga 16 Dolar Ini Akan Bertahan Sampai 50 Tahun Namun Kalau Dilupiahkan Tentu Saja Akan Ada Terjadi Fluktuasi Karena Tentu Saja Harga Dolar Tergantung Pasar Ya Untuk Hari Ini Harga Dolar Adalah 14 700 Jika 16 Dolar Artinya Sekitar 235 Rupiah Teman D sn K constitution Phi Kung 300 42 46 43 47 Oke teman, itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai visi-misi kereta cepat Jakarta-Bandung ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar bahwa kita Indonesia siap untuk menuju negara maju mudah-mudahan lebih cepat dari tahun 2045 Indonesia maju, Indonesia makmur Indonesia jaya, itulah yang kita harapkan Oke teman, dari Topadaluni, kilometer 136 ratus saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat Anda Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!